Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak ibu dosen yang saya hormati Masa yang saya banggakan Telah sama-sama kita laksanakan pengajian yasin dan tahlil Dan akan kita lanjutkan doa bersama Setelah kajian singkat tentang organisasi belajar Dalam organisasi belajar Penting adanya sebuah set an agenda Pengaturan agenda yang jelas dan terukur Maka kenapa sih organisasi itu perlu belajar Karena untuk tumbuh dan perkembang Maka harus belajar Sebuah kenisayaan Memiliki empat sifat nabi sebagai pemimpin Dan ini memang betul-betul Harus dikelola dengan baik Tentang waktu agar mampu membagi waktu dengan baik Yang pertama adalah sifat sindik Berkatalah yang jujur dan benar Yang kedua adalah tablik Sampaikan informasi yang baik dan benar Kemudian amanah ini berat Tapi percayalah bahwa Allah tidak akan memberikan beban Di luar potas kemampuan hambanya Fatonah jadilah manusia yang cerdas dan jujur Ini adalah mata wangi berlaku dimana-mana Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih